ini acara buat acarnya ya ini belum apa-apa udah diobok-obok gini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Agus Asrari Oficial oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan reaction makanan dari India yang katanya kotor gitu ya kurang higienis gitu entah itu benar apa enggak coba kita lihat langsung bagaimana makanan khas India Oke kita langsung saja ke reactionnya ya kita pencet jadi situ sudah ada abang penjualnya abang-abangnya serem gitu ya kayak petinju lanjut jadi ini roti ini salah satu sarapan bagi orang-orang India kawan-kawan jadi kebanyakan orang ini saya sarapannya roti iya itu roti-rotinya mengembang teman-teman jadi kembung gitu ya entah itu ada isi apa enggak enggak tahu oke kita lanjut jadi ngembang gitu ya ini bawang-bawang bawang tadi itu teman-teman bawang bombay ya lanjut tuh 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 bisa dilihat tuh tangannya nyedok ke kaleng ya Allah kalengnya agak bersih juga ya semoga dalamnya bersih ayo lanjut cara buat acarnya nih di aduh 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 di obok-obok bu bu ya Allah jadi ding muli ka am ka ingat suka wajah orang dar muli admir ya am am sikit sedap kali di obok-obok lagi tuh teman-teman ya di obok-obok itu ya Allah oke kita lanjut ya jadi biar mungkin seger lagi dia yang di atas piring tadi dicampur lagi ya iya kenapa gak pakai centong ya apa sudu itu aduh sama tangannya ya Allah oke kita lanjut sedap kali ya tadi tangan yang kiri itu apa pegang serbet di lehernya itu pegang apa kaleng habis itu disentuhin ke makanan ini ayo Allah ya semoga gak sakit perut yang makan ini gak ada boleh bersih ya enggak masih pres tuh ada yang jatuh tadi pak satu pak itu harusnya dibuang jangan dimasukin lagi ya Allah itu siapa tau mejanya dicemplokin lalat gitu ya lalatnya dari toilet gimana coba yang bersih lah pak aduh tagian itu udah banyak itu ditambah lagi ditambah lagi oke kita lanjut teman-teman mantap mantap katanya ya kitna kiji kah beser ya Allah kitna kilo kah ya wali ya pan sekilo pan sekilo kah lima kilo acar kata dia mungkin bisa lebih ya kalau biasanya rame itu enaknya di India nih ya buat kita buat video tuh orang nih pede betul gak bang di walaupun orang nih kayak gini iya orang nih kayak gini tapi pede dia jadi kita tuh buat videonya enak gitu jadi kawan-kawan bisa lebih detail ngeliatnya jadi di dalamnya itu ada cabai ada buah lobak kayak kawan-kawan ya terus ada kayak apa gitu kayak terong gitu kalau gak salah nanti kita cobain juga rasanya kayak gimana nih biasanya saya itu kalau lihat makanan yang ini kan enak katanya gitu ya terusnya saya kalau lihat makanan itu pengen gitu ini gak gak ada selera ini apa ya apakah roti juga ini oh roti teman-teman roti cuma gulet ya tapi rame loh yang beli tuh rame teman-teman meskipun kayak gitu ya makanannya kita lanjut ini ya gak tahu ini apa mungkin kayak apa ya gorengan bukan gorengan pokoknya gini lah teman gorengan ya buat aja gorengan cuma dibolongin itu di tengahnya habis itu dikasih kuah-kuah gitu kita lanjut ini apa ini oh waduh lihat tuh yang ngiris bawang itu kalau kena tangannya gimana coba enggak jadi jualan lanjut mani ashtang nilidik do 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 baya nahi tel dhkta nahi tabi kaart jeta woy bagar dekhi kaart raha ya dhkta nih ya adah adah aja komat Oh jatuh Oh dikasih daun-daun bawang mungkin ya ya cabe dikasih jeruk teman-teman ada kentang ya apa ini roti ya teman-teman roti juga lah ini diobok-obok Pak dikasih air ya Hai apa itu bawang memang di India itu teman-teman ya Hai apa doyan sekali gitu makan roti sampai disini saya punya teman Hai dia kerja di Malaysia disini dia juga pernah makan nasi gitu teman-teman jadi setiap harinya makan roti itu Hai urus orangnya Hai entah itu kurang vitamin tak gimana tapi dia enggak mau nasi jadi setiap hari itu roti aja gitu teman-teman ya kita lanjut Oh buat burger laman-laman buat burger ini awesome dari aja aja geng sepikite True kep juga erneli pretty dan Pakai pisau Kenapa gak pakai sutil Pakai pisau dia teman-teman Canggih Lanjut Pakai pisau dia teman-teman Pakai pisau dia teman-teman Masih mending ya teman-teman ya Ya seperti burger gitu lah teman-teman Ada mayonesnya ada sausnya gitu Oke kita next ke video selanjutnya Oke teman-teman Ini nasi ya nasi besar yang seperti nasi buhori itu Nah itu kan dikasih bawang Habis itu dikasih bumbu Bisa dilihat tadi Dia usapin ke panciknya itu Habis itu dijatohin Ya Allah Kasih bumbu Tapi rame ya Orang yang beli itu rame teman-teman Tuh Tuh ada yang kurang tuh Laris banget Laris banget pak Semangat pak Semoga yang makan gak apa-apa lah Gak sakit perut Oke teman-teman Kita namakan ini nasi cemek ya Karena dicemek-cemek Harusnya pakai Sendok lah Pakai centong gitu ya Biar Dia pakai tangan gitu ya Dicemek-cemek Diobok-obok Abis itu Dikasihkan suruh makan Tapi laris Itu sih salutnya Laris Mungkin udah biasa ya Mereka itu makan Dengan cara gitu Beginilah ya Sebagian makanan dari India Tapi saya yakin kok Semuanya agak Gak jorok kayak ginilah Ada juga yang bersih Dan higienis Pastinya Karena gini teman-teman Disini banyak orang India ya Di tempat saya ini banyak orang India Orang Bangla juga banyak Bangla des Dan mereka itu awalnya Memang jorok sih Jorok sih Jorok banget ya Setelah beradaptasi Dengan orang Indonesia Dengan orang Malaysia Masak bareng gitu ya Jadi mereka itu jadi Faham gitu loh Oh seperti itu Kalau masak gitu kan Harus bersih gitu Jadi sedikit demi sedikit Mereka itu berubah gitu Bahkan Yang tadinya mandi Satu hari Satu kali gitu ya Saya tanyakan Mengapa kamu Mandi satu kali Satu hari Dia beralasan Takut sakit katanya Takut sakit katanya Jadi Lama kemudian Dia itu Sedikit demi sedikit Berubah teman-teman Mulai pakai parfum Gitu ya Dan mandi Tiga kali Satu hari gitu Walaupun masih ada Yang datang ke kamar mandi Sudah bawa sabun Dia Sudah bawa sabun Tapi gak mandi Cuman cuci muka Sama sikat gigi Membagongkan kan Jadi itulah Orang-orang masing-masing Punya kebiasaan Jadi kita harus Ya Menghargain dan Biarlah mereka jalanin Semoga menjadi pelajaran Untuk kita semuanya Apalagi ini Tentang makanan Tentang makanan Yang Kalau kita Kotor dikit Makanan itu Dan ada kumannya Pasti kita akan Sakit perut ya Jadi Jagalah kebersihan Dalam Membuat makanan Sampai disini dulu Videonya teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa